Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian Tentunya cuma pake Android Seperti apa tutorialnya? Kita langsung saja ke tutorialnya Let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Kucing Orang dan seperti biasa kita bakal ngedit lagi ya Nah untuk filter kali ini yang gue bakal bagi buat kalian tuh ya ala iPhone gitu Tapi gak natural-natural banget ya guys ya Karena udah bosan gitu dan gue udah banyak juga bikin presetnya Ya kali ini agak berbeda sedikit tapi natural ya Dan disini juga gue udah siapin 30 preset buat kalian Tentunya yang bisa kalian download link presetnya ada di deskripsi ya Nah disini juga gue jualan preset Ya siapa tau kalian minat ya guys ya dengan preset estetik random Ya kalau misalnya random gitu kan banyak pilihan ya Siapa tau ada yang cocok di foto kalian Dan tentunya pasti kalian bisa langsung order link ordernya ada di deskripsi Oke nah disini mungkin kita langsung saja ke tutorialnya Kalian buka aplikasi Lightroomnya dan pilih fotonya Nah lalu lanjut ke menu pencahayaan Nah disini untuk cahaya kalian bisa naikkan di 0,10 Tapi kalau misalnya sudah pas kalian gak usah atur ya Nah lanjut untuk kontras kalian turunkan aja di minus 0,30an Di ya 30an ya agar si fotonya tuh menimbulkan kesan efek berdebu Atau berkabut ya Nah jika sudah untuk high glare kalian turunkan pula aja agar meredupkan cahayanya Lalu untuk bayangan Nah untuk bayangan kalian naikkan aja Jadi fungsi bayangan tuh ya biasanya di foto kalian tuh ada bayangan-bayangan gitu ya Nah kalau misalnya kalian naikkan itu bakal menjadi terang Lalu untuk corona putih kalian turunkan aja di minus 55 Kurang lebih jadi agar meredupkan cahaya yang berpotensi silau Untuk hitamnya kalian naikkan aja agar si area gelap yang ada di foto kalian tuh menjadi terang Nah kalian bisa lihat ya tadi mukanya tuh terkesan gelap Karena ya ada bayangan-bayangan si topinya Nah kalau misalnya kalian naikkan hitamnya itu bakal menjadi terang Area gelapnya ya Nah jika sudah lanjut ke menu colornya Kalian bisa tambahkan untuk V-branch-nya Jadi agar si warna di foto kalian itu lebih keluar Karena untuk filter natural kayak gini tuh penting banget ya untuk V-branch-nya Dan kejunuhan kalian turunkan aja sedikit Nah jadi biasanya untuk kamera Android tuh si warnanya tuh kurang ngangkat ya Jadi kalian bisa naikkan lebih banyak V-branch-nya Lanjut ke mix colornya Untuk warna merah kalian perkuat aja Caranya kalian naikkan kejunuhannya di angka 33 Otomatis warna merah yang ada di foto kalian tuh bakalan menjadi lebih merah Dan kalian kasih luminisnya di 15 Jadi agar si warnanya tuh terkesan agak cerah ya Untuk warna merahnya Lanjut ke warna orange Nah untuk warna orange ini biasanya berfungsi untuk merubah warna kulit kalian Kalau pengen terlihat lebih putih kalian turunkan aja kejunuhan sedikit Dan luminis agak banyak Tapi menyesuaikan ya kalian bisa turatur sendiri Dan ya secukupnya aja Kalau misalnya pengen lebih terang kalian naikkan lebih banyak Tapi jangan terlalu banyak ya nanti bercahaya gitu Nah jika sudah lanjut ke warna kuning Untuk kuningnya kita naikkan juga ya Karena disini basicnya tuh Si semua warnanya itu lebih keluar ya Warnanya lebih oke dan lebih cerah Jadi kalian naikkan aja untuk kejunuhannya dan naikkan luminisnya Nah kurang lebih seperti ini Nah jika sudah kalian maksudnya seperti ini Lanjut saja ke warna hijaunya Nah disini untuk warna hijau kalian samain aja Kalian bisa naikkan untuk kejunuhan Nah kalian bisa naikkan aja agar si warna hijau yang ada di foto kalian tuh lebih kuat ya Maupun outfit ataupun di daunan Jadi agar si warnanya lebih hijau lagi Dan untuk kejunuhan kalian naikkan aja di 28 Jadi agar si warnanya tuh cerah ya Nah jika sudah seperti ini kalian bisa next ke warna aquanya Untuk warna aqua biasanya ya ada Biasanya ada di warna langit ya Sedikit-sedikit gitu Jadi kita coba rubah aja menjadi biru Caranya kalian naikkan ya Di angka kurang lebih 70 sampai 80 Untuk warnanya full juga gak apa-apa ya Lalu untuk kejunuhan kalian naikkan di 30 sampai 40 Nah untuk pengaturannya seperti ini Untuk warna aquanya ya Biasanya ada tuh nyempil-nyempil dikit ya Di warna langitnya gitu untuk warna aqua Dan untuk warna birunya Jelas ya kita bakalan coba lebih biruin lagi Untuk kejunuhannya di 4-5an Tapi ya menyesuaikannya Karena setiap warna langit di setiap foto itu berbeda-beda Kalau misalnya kurang kalian naikkan lebih banyak Ataupun lebih kalian gak usah terlalu banyak ya Jadi menyesuaikan aja Biasanya setiap foto itu berbeda-beda untuk warna langitnya Lanjut jika sudah ke warna ungu Nah untuk warna ungu kita ubah ya Menjadi biru Ya biasanya ada sedikit-sedikit warna ungu gitu ya Jadi kalian turunkan aja untuk kejenuhan dan Untuk kronanya Nah jika sudah kalian bisa lihat ya Untuk perubahannya sudah terlihat jelas Meskipun ya untuk Awal sebelum di editnya udah oke Tapi karena disini itu ya pengen agak berbeda ya guys ya Jadi kita bakalan edit lagi Nah untuk effectnya kalian bisa naikkan Lalu untuk kejenuhan Kejenihannya ya kalian bisa turunkan aja Di 30-an atau mungkin di 20 juga udah cukup Dan HP kabut di belasan aja Di mungkin 11-15 juga udah cukup ya Jika sudah lanjut ke menu detailnya Kalian bisa langsung saja tambahkan 12 Untuk menajamkannya Lalu nah kalian bisa scroll ya Nah disini ada pengurangan noise Bila mana di foto kalian tuh terkesan pecah-pecah Burik ataupun kurang bersih Kalian naikkan lebih banyak aja Tapi di foto ini karena udah oke Jadi kita naikkan di 15 aja Dan untuk pengurangan noise ya kalian bisa samain aja Tapi disini kita naikkan di 20 agar si fotonya terkesan halus Nah disini kita naikkan aja di 20 Dan mungkin pengaturannya seperti ini ya Tapi kalian menyesuaikan aja gitu Nah jika sudah Dan ini dia guys ya untuk hasil akhirnya Kalian bisa lihat perubahannya juga sudah oke juga ya Jadi terkesan lebih cerah dan Tetap natural gitu ya Nah kita coba bakalan tempelkan di foto yang sudah kita siapin tadi Caranya tab titik 3 yang ada di pojok kanan Lalu salin pengaturannya Untuk pengaturannya seperti ini aja Dan untuk preset DNG itu sama ya Kayak gitu gitu Jadi kalian salin dan kalian tempelkan di foto yang mau kalian tempelkan Nah kita coba tempelkan di foto yang ini Jadi ya minimal si foto kalian tuh Ada di outdoor ya Jadi agar si filternya lebih keluar Karena disini tuh backgroundnya tuh Kebanyakan ya warna langit dan warna rumputan Jadi kalau misalnya kalian pakai di indoor Yang ya backgroundnya tuh Perkotaan yang ada warna hijaunya tuh Bakalan kurang banget ya guys Untuk hasilnya Jadi ya gue saranin foto kalian tuh Harus di outdoor ya Agar si filternya lebih oke lagi Tapi kalau misalnya kalian punya foto di outdoor Yang perkotaan itu ya ada ya Gue udah siapin juga videonya Ya kalian bisa cari aja di channel gue adalah Kalian bisa cek Dan kalian ambil aja presetnya Tapi ada passwordnya Dan gue mohon maaf banget ya Karena untuk Yang dulu ya Karena untuk preset yang dulu tuh gue uploadnya di mediafire Dan untuk mediafire linknya tuh di remove semua ya guys Ya dihapus gitu sama youtubenya di banner Jadi gak bisa kalian akses Dan otomatis yang pakai Link mediafire di setiap video gue tuh Pasti gak ada dan terhapus Jadi nanti kalian bisa cek lagi Kalau misalnya gak ada Kalian bisa komen aja ya Oke mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini Jika kalian suka silahkan di like Di komen dan di subscribe Oke saya oke See you in the next video Bye bye Sampai jumpa di video selamat menikmati Sub indo by broth3rmax